selamat menikmati obat apa yang kita bahas kali ini yaitu mengenai obat Reko Reko tetes telinga 1% obat ini harga tertingginya Rp10.970 Rp3 disini ada keterangan lengkap ditutup disini disini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai obat Reko tetes telinga ini jadi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya jadi tidak berlama-lama lagi kandungan atau komposisi Reko tetes telinga 1% mengandung kloram penikol 10 mg kloram penikol adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bateri serius terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain obat ini tersedia dalam bentuk tetes telinga kloram penikol adalah antibiotika spektrum luas bekerja sebagai bateri estetik terhadap beberapa spesies pada keadaan tertentu bekerja sebagai bateri kandungan kloram penikol juga sering digunakan sebagai obat tetes telinga untuk anak tentunya dokter memiliki anjuran yang berbeda mengenai dosis untuk anak dan orang dewasa karena tingkat parahan penyakit juga menentukan dosis yang akan diberikan indikasi Reko ini adalah obat tetes telinga karena infeksi atau peradangan telinga akibat ada yang kuman dari luar atau terlalu sering mengorek telinga dosis obat ini teteskan 2-3 tetes pada telinga yang sakit efek samping yaitu reaksi alergi super infeksi hipoplasia sum-sum tulang obat ini pernah saya bahas di video sebelumnya yaitu obat kloram penikol yaitu yang salep untuk kulit teman-teman boleh scroll kembali di channel saya ini video mengenai obat kloram penikol obat ini adalah obat antibiotik jadi harus hati-hati penggunaannya obat ini obat geras bagi teman-teman yang pernah menggunakan obat ini boleh sharing di bawah komen untuk berbagi informasi kepada teman yang lain atau pernahkah teman-teman mengkonsumsi ataupun menggunakan obat kloram penikol salep kulit ataupun tetes telinga boleh komen di bawah untuk berbagi info kepada teman yang lain tetap jaga kebersihan telinga karena kalau sudah sakit itu mungkin pendengar yang kita akan terganggu tentunya aktivitas kita juga akan terganggu jadi hindari mengorek-morek telinga itu saja infonya semoga bermanfaat jika ada yang ingin tanyakan silakan komen di bawah jika ada kritik membangun silakan komen di bawah obat apa yang akan saya review teman-teman boleh juga request di bawah thank you for watching wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati